Ria Pratiwi ke lokasi pengungsian perempuan 35 tahun asal mempawah ini harus mendayung sampan untuk mencapai lokasi pengungsian ibu empat anak ini pun dengan sabar mendengar keluhan penyakit yang dirasakan warga terdampak banjir tak jarang Ria terpaksa membenamkan dirinya ke dalam banjir untuk memberikan pelayanan pada pasien yang terbaring lemah di perahu yang terasa menjadi kendala sekali itu jarak tempuh yang tadinya bisa ditempuh dalam waktu 5 menit menjadi 10 menit karena memang yang tadinya bisa menggunakan kendaraan roda 2 sekarang hanya bisa ditempuh menggunakan sampan sudah gitu ruangan untuk melayani pasien yang memang sudah terendam sama banjir semuanya jadi saat melayani pasien hanya bisa dilakukan di atas sampan Ria berharap warga dapat tetap menjaga kesehatan di saat musibah banjir melanda inilah sepenggal kisah perjuangan tenaga kesehatan di pedalaman Kalbar yang tak patah arang mengabdikan dirinya untuk kesehatan masyarakat meski musibah banjir besar tengah melanda dari kebupaten Sintang, Kalimantan Barat OSIA AD RTV terima kasih telah menonton! Terima kasih.